Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Sahabat Hiburan Ovisial. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kembali disibukan dengan jadwal padat. Piala AFF 2024 akan dimulai pada 8 Desember mendatang. Timnas Indonesia ada di grup B bersama Timnas Vietnam, Timnas Laos, Timnas Myanmar, dan juga Timnas Filipina. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun saat ini sudah memanggil 25 nama pemain menuju Piala AFF 2024. Pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia akan dilakukan di Bali, tepatnya di Bali United Training Center. 25 pemain tersebut sebagian besar adalah pemain U22. Dari 25 pemain yang baru dipanggil, hanya 9 pemain yang berasal dari sekuat senior Timnas Indonesia. Namun mereka juga masih bersatu sebagai pemain U22. Hanya Asnawi Mampualam yang berusia di atas 22 tahun, yaitu 25 tahun. Sedangkan Pratamarhan baru berusia 22 tahun pada 20 Desember mendatang. Sekarang Teka Teki pun kembali menyeruak sebab di sektor pemain penjaga gawang, Sintayong baru memanggil dua pemain saja. Keduanya juga berasal dari klub Liga 2, yaitu Cahaya Supriyadi dari Bekasi FC dan Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru Riau. Rumor pun menyeruak jika Martin Paez diprediksi bakal bergabung dengan sekuat Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Hal ini juga diperkuat dengan Martin Paez yang sedang berlibur di Bali setelah membantu Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Martin Paez kemungkinan besar akan memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya dari seluruh pemain keturunan yang berasal dari luar negeri, hanya Paez yang sudah merampungkan pertandingannya. Mayor language soccer musim ini memang belum berakhir, sekarang masih memasuki semifinal wilayah yang akan digelar pada minggu pagi waktu Indonesia Barat. Namun FC Dallas yang merupakan klub yang dibela Martin Paez tidak lolos menuju playoff. Itu sebabnya ia bisa tiba lebih dahulu ke Indonesia dibandingkan pemain abroad lainnya. Apalagi MLS musim depan baru akan digelar pada tanggal 25 Februari 2025. Masih ada kemungkinan Paez bisa bermain di Piala AFF 2024 sembari agar kondisi fisiknya juga tetap terjaga. Alasan inilah yang membuat Sintayong masih menyisikan satu slot untuk pemain penjaga gawang yang belum dipanggil. Dan nama Martin Paez diprediksi bakal mengisi slot tersebut. Lalu akan seperti apakah kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini? Berikut selengkapnya daftar resmi pemain yang telah mendapatkan panggilan dari Sintayong. Di sektor pemain penjaga gawang utama, yang pertama ada Erlangga Setio dari Liga 2 Indonesia. Erlangga Setio merupakan pemain yang saat ini memperkuat klub PSPS Pekanbaru Riau dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Memiliki tinggi badan 196 cm, Erlangga Setio merupakan putra keleran cember pada tanggal 16 April 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Erlangga Setio saat ini mencapai 1,30 miliar rupiah. Kemudian yang kedua adalah Jaya Supriyadi dari Liga 2 Indonesia. Jaya Supriyadi merupakan pemain yang saat ini bermain untuk klub Bekasi City dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Memiliki tinggi badan 179 cm, Jaya Supriyadi merupakan pemain kelahiran kerawang pada tanggal 11 Februari 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Jaya Supriyadi saat ini mencapai 2,17 miliar rupiah. Selanjutnya ada Martin Pais dari MLS Divisi Utama Liga Amerika Serikat. Martin Pais merupakan pemain yang saat ini memperkuat FC Dallas dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Memiliki tinggi badan 192 cm, ia merupakan Putra Klerenetsbijen Belanda pada tanggal 14 Mei 1998 usia 26 tahun. Adapun nilai pasar Martin Pais saat ini mencapai 26,7 miliar rupiah. Selanjutnya di sektor pemain belakang, yang pertama ada Asnawi Mangkualam dari Liga 1 Thailand. Asnawi Mangkualam merupakan pemain yang saat ini memperkuat klub Port FC dengan posisi utamanya sebagai pemain back kanan. Memiliki tinggi badan 174 cm, Asnawi merupakan pemain kelahiran Makassar pada tanggal 4 Oktober 1999 usia 25 tahun. Adapun nilai pasar Asnawi saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta yang bermain di Liga 1 Indonesia. Muhammad Ferrari merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan Putra Klerenetsbijen Belanda pada tanggal 21 Juni 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Muhammad Ferrari saat ini mencapai 3,4 miliar rupiah. Kemudian yang kedua adalah Kadek Ariel dari Bali United. Kadek Ariel merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan Putra Klerenetsbijen Belanda pada tanggal 4 April 2005 usia 19 tahun. Adapun nilai pasar Kadek Ariel saat ini mencapai 3,4 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Kakang Rudianto merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan Putra Klerenetsbijen Belanda pada tanggal 2 Februari 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Kakang Rudianto saat ini mencapai 2,17 miliar rupiah. Selanjutnya ada Iqbal Guijangi dari Baritoputra yang bermain di Liga 1 Indonesia. Iqbal Guijangi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan Putra Klerenetsbijen Belanda pada tanggal 29 Agustus 2006 usia 18 tahun. Adapun nilai pasar Iqbal Guijangi saat ini mencapai 869,8 juta rupiah. Selanjutnya ada Justin Hapner dari Molfes U21 yang bermain di divisi kedua Liga Inggris. Justin Hapner merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan Putra Klerenetsbijen Belanda pada tanggal 14 September 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Justin Hapner saat ini mencapai 6,8 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Pratama Arhan dari Suwon FC. Pratama Arhan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kiri. Ia merupakan Putra Kleren Belora pada tanggal 21 Desember 2001 usia 22 tahun. Adapun nilai pasar Pratama Arhan saat ini mencapai 3,48 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Doni Tripamungkas dari Persija, Jakarta. Doni Tripamungkas merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan Putra Kleren Boyolali pada tanggal 11 Januari 2005 usia 19 tahun. Adapun nilai pasar Doni saat ini mencapai 2,17 miliar rupiah. Selanjutnya pemain di sektor gelandang. Yang pertama adalah Ivar Jenner dari FC Utrecht yang bermain di divisi kedua Liga Belanda. Ivar Jenner merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 188 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan Putra Kleren Utrecht pada tanggal 10 Januari 2004 usia 20 tahun. Adapun nilai pasar Ivar Jenner saat ini mencapai 6,8 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan Putra Kleren Jakarta pada tanggal 9 September 2004 usia 19 tahun. Adapun nilai pasar Marcelino saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Roby Darwish dari Persib Bandung. Roby Darwish merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang beratahan. Ia merupakan Putra Kleren Cianjur pada tanggal 2 Agustus 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Roby Darwish saat ini mencapai 1,74 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Made Tito dari Bali United. Made Tito merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang beratahan. Ia merupakan Putra Kleren Denpasar pada tanggal 31 Juli tahun 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Made Tito saat ini mencapai 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Zanadin Faris dari Persisolo yang bermain di Liga 1 Indonesia. Zanadin Faris merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 165 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan Putra Kleren Bekasi pada tanggal 31 Mei 2004 usia 20 tahun. Adapun nilai pasar Zanadin Faris saat ini mencapai 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Raihan Hanan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan Putra Kleren Jakarta pada tanggal 2 April 2004 usia 20 tahun. Adapun nilai pasar Raihan saat ini mencapai 1,74 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Ananda Raihan dari PSMA Kasar yang bermain di Liga 1 Indonesia. Ananda Raihan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan. Ia merupakan Putra Kleren Makasar pada tanggal 17 Desember 2003 usia 20 tahun. Adapun nilai pasar Ananda Raihan saat ini mencapai 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya pemain di sektor penyerang. Yang pertama ada Alfri Antoniko dari Dewa United. Alfri Antoniko merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan Putra Kleren Surakarta pada tanggal 30 tahun 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Arfi Antoniko saat ini mencapai 1,74 miliar rupiah. Selanjutnya ada Ronaldo Kuatih dari Muangton United. Ronaldo Kuatih merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan Putra Kleren Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2004 usia 20 tahun. Adapun nilai pasar Ronaldo saat ini mencapai 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Fardiansah dari Persib Bandung. Fardiansah merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan Putra Kleren Bandung pada tanggal 15 Juli 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Fardiansah saat ini mencapai 869,8 juta rupiah. Selanjutnya adalah Rahmat Arjuna dari Bali United. Rahmat Arjuna merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 164 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan Putra Kleren Bulu Kumba pada tanggal 30 April 2004 usia 20 tahun. Adapun nilai pasar Rahmat Arjuna saat ini mencapai 869,8 juta rupiah. Kemudian pemain di sektor depan yang pertama ada Hoki Caraka dari PSS Seleman. Hoki Caraka merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan Putra Kleren Gunung Kidul pada tanggal 21 Agustus 2004 usia 19 tahun. Adapun nilai pasar Rahmat Arjuna saat ini mencapai 3,4 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Riki Pratama dari PSS Makassar yang bermain di Liga 1 Indonesia. Riki Pratama merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan Putra Kleren Sidoarjo pada tanggal 6 Mai tahun 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Riki Pratama saat ini mencapai 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Rafael Strik dari Brisbane Roor yang bermain di divisi utama Liga Australia. Rafael Strik merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan Putra Kleren Belanda pada tanggal 27 Maret 2003 usia 21 tahun. Adapun nilai pasar Rafael Strik saat ini mencapai 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya ada Armando Oropo dari PSPS Biak yang bermain di Liga 1 Divisi Utama Indonesia. Armando Oropo merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan Putra Kleren Sidoarjo pada tanggal 31 Agustus 2003 usia 21 tahun.